Kasus dugaan pembuatan surat segel tanah yang terjadi di Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kejaksaan Negeri Ponrogo, meletapkan dua tersangka. Kedua tersangka tersebut berinisial SJD dan SYT yang menjabat sebagai perangkat Desa Sawo. Informasi yang dihimpun JTV, SJD sebagai kasih pemerintahan Desa Sawo, sedangkan SYT sebagai sekretaris Desa Sawo. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum dilakukan penahanan, mereka hanya diwajibkan untuk wajib lapor. Setelah penetapan tersangka, Kejaksaan juga terus melengkapi berkas-berkas agar bisa cepat masuk ke tahap dua, sehingga bisa segera disedangkan di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya. Memang benar ya, sudah ada penetapan tersangka minggu kemarin. Jadi, setelah dilakukan ekspos dan rapatin, mengadakan ditapukan dua orang TSK, itu terkait perkara sangung. Kedua yaitu inisial SJD dan SYT, itu selaku perangkat Desa. Sementara belum, hari kita belum melakukan upaya penahanan, ini kita masih konsentrasi untuk melengkapi berkas, hari nanti biar cepat bisa tahap dua, diserahkan kepada Jaksa Peruntung Umum untuk bisa disedangkan ke Pengadilan Negeri Tipikor di Surabaya. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.